Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya sampaikan bahwa untuk saat ini kondisi stasiun KA Cepat Halim seluruhnya normal dan juga dalam situasi aman. Tidak ada bagian stasiun yang mengalami kerusakan, baik itu dari sisi di dalam stasiun ataupun di luar stasiun, semuanya dalam kondisi baik. Jadi memang pada dini hari pagi tadi terdapat percikan api di bagian ujung atap peron, namun sudah dikoordinasikan langsung dengan Dinas Pemadam Kebakaran wilayah Jakarta Timur, dan semuanya sudah diselesaikan, sudah dipadamkan, sehingga kami pastikan kembali bahwa saat ini seluruh kondisi di stasiun Halim aman dan juga seluruh fasilitas dapat berfungsi dengan normal. Baik itu bagian dalam stasiun ataupun sisi luar stasiun, tidak ada yang terdampak, tidak ada kerusakan, semua dapat difungsikan, pekerjaan-pekerjaan finalisasi dalam rangka operasional nanti juga terus dikerjakan. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.